Temukan kekuatan dalam diri Anda dan pastikan kemenangan pertarungan karir ada di tangan Anda. Dengarkan Cosmopolitan Karir bersama Alexander Sriwiono, penulis karir handbook dan pendiri Daily Meaning. Cosmoners kita bicara soal bagaimana memanage stress di tempat kerja. Saya sangat senang dengan kata memanage karena memang stress gak boleh dihilangkan. Jadi kalau stress tersebut saya bisa membedakannya jadi stress yang apakah itu efeknya negatif, atau stress yang kemudian malah efeknya lebih positif. Saya gak mau pakai kata stress, saya pakai kata tekanan. Makanya istilahkan menjadi T besar dan T kecil. T bisa tekanan atau tension. Kalau T-nya saya tulis dengan huruf kapital, T besar, itu yang kita bilang bisa saja stressnya malah lebih membuat kita blank, panik, lebih gak produktif. Ini yang harus kita hindari. Sementara kalau tension atau tekanannya kecil, itu yang buat saya bahwa itu malah bisa menjadi kita apakah lebih prepare, hasilnya lebih baik, lebih optimal dengan adanya tekanan tersebut. Bayangkan kalau gak ada tekanan sama sekali, mungkin kita lebih gak waspada, kita lebih gak prepare. Ini yang kita bilang bisa saja hasilnya lebih gak optimal. Nah, pilihan ada di tangan kita untuk apakah membuat T-nya, T kecilnya, tidak menjadi T besar, itu betul-betul pilihan di tangan kita. Kita harus lebih menyadari kenapa atau apa yang membuat kita bisa lebih panik, dan bagaimana untuk supaya kita lebih tidak panik. Hal-hal apa saja yang kalau kita bicara boiling point tuh, tingkat mendidihnya kita, mana yang lebih bikin kita nyolot, gitu. Buat saya sebetulnya adalah kendalinya dari pikiran. Pada saat kita lebih terkena pada satu dan lain hal, pertanyakan mengapa kita terkena pada hal tersebut, itu satu. Yang kedua adalah bagaimana bereaksi yang paling benar, yang paling kita bicara positif untuk diri kita. Kalau kemudian kita lebih dalam tanda petik reaktif, panik, dan lain-lain, let's say itu reaksi yang terjadi, apa akibatnya untuk diri kita? Proses menyadari apa yang terjadi, dan reaksi yang akan kita pilih, yang kita ambil, itu yang sebetulnya membuat kita terus naik kelas dalam situasi apapun yang terjadi. Ini yang buat saya, saya sangat-sangat salut pada banyak keluarga, misalkan yang single parent. Apakah kemudian keberadaan single parent, Anda sebagai single parent membuat Anda lebih stres? Mungkin iya, tapi ternyata bisa saja bahwa ada yang single parent, yang lebih nggak stres, menghadapi situasi yang ada, dengan lebih produktif, dengan lebih positif, dibandingin misalkan yang masih lengkap. Jadi kan sekarang bukan kondisinya apa, tapi bagaimana bereaksi. Atau keluarga-keluarga yang dengan anak berkebutuhan khusus, dibandingkan keluarga-keluarga dengan anak yang tidak berkebutuhan khusus, yang lebih gampang dalam melakukan satu dan lain hal. Tapi apakah kondisi ini membuat hasilnya menjadi lebih optimal? Liburan keluarga menjadi lebih membahagiakan, dan lain-lain? Belum tentu. Jadi sekali lagi, bagaimana reaksi yang kita berikan terhadap apa yang terjadi, itu yang membuat apakah kita menjadi lebih stres atau tidak. Sekali lagi, Cosmoners, stres itu adalah pilihan dari reaksi kita. Kondisinya bisa saja terberikan, tetapi bagaimana reaksi kita yang menentukan apakah kita menjadi lebih negatif atau positif, lebih naik kelas atau tidak. Sukses buat hidup Anda, Cosmoners. Cosmopolitan Career with Alexander Sriwijono is presented by 90.4 Cosmopolitan FM. Sampai jumpa di siap. Sampai jumpa di siap. Sampai jumpa di siap. Terima kasih.